Sambut datangnya bulan suci Ramadan, keluarga besar komunitas Pansus Pasukan Anak Berkebutuhan Khusus di Kota Padang gelar bakti sosial. Mereka membagikan paket sembako ke warga yang kurang mampu. Kegiatan bakti sosial yang digelar keluarga besar komunitas Pansus Pasukan Anak Berkebutuhan Khusus itu berlangsung pada Sabtu 2 Maret 2024. Puluhan orang yang berasal dari keluarga kurang mampu atau yang anaknya memiliki kebutuhan khusus menjadi sasaran aksi sosial oleh komunitas Pansus Sumatera Barat tersebut. Dalam kegiatan itu, puluhan paket sembako yang dibagikan ke sejumlah penerima berisikan beras, gula, susu, dan telur sebagai langkah penjagaan stunting termasuk pembagian vitamin pada anak, sedangkan sumber dananya masih bersifat pribadi. Yosida selaku Ketua Pansus Sumatera Barat mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kebedilan sosial terhadap sesama, terutama pada warga yang kurang mampu dan yang berkebutuhan khusus pada anaknya. Menurutnya, mereka perlu mendapatkan perhatian lebih. Kegiatan kita dari Pansus, pasukan anak pengebutuhan khusus pada sore ini, sesungguhnya secara silaturahmi keluarga besar Pansus untuk menyambut datangnya bulan suci, Ramadan. Dan di ujung kegiatan kita hari ini, kita ada sedikit pembagian sembako untuk keluarga anak-anak surga. Sore hari ini yang hadir ada 35 orang, Alhamdulillah, tapi anggota kita seluruhnya sebenarnya sih ada 70 orang, namun yang konfirmasi kemarin kehadiran ada 35 orang. Sumber dana Pansus kita karena kita masih berbentuk komunitas, jadi kita sumber dananya masih pribadi, masih donatur kita, masih donatur pribadi. Jadi kita belum dapat dari pemerintah, kita belum masuk ke pemerintahan, masih mandiri istilahnya. Dan di pemerintah belum ada sama sekali ya? Belum, belum ada sama sekali, kita belum pernah dicimpin dari pemerintah, kita masih benar-benar mandiri. Harapan ke depan kita sudah pasti, kita harapan ke depan kita ingin dirangkul oleh pemerintah, namun pemerintahan juga kita meyakini sih, kita juga menyadari bahwa pemerintah kalau kita ingin dirangkul oleh pemerintah, kita harus punya legalitas hukum. Jadi kita sedang dalam proses untuk membuat menjadi yayasan. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan berbentuk yayasan, dan insya Allah kita akan masuk, mencoba masuk untuk ke pemerintahan. Sementara itu Widya Sari, satu di antara puluhan penerima manfaat mengatakan, dengan adanya komunitas pangsus di Kota Padang, Sumatera Barat, ia merasa sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan asupan vitamin pada anaknya. Karena anaknya yang saat ini berusia 8 tahun memiliki kebutuhan khusus. Karena dengan adanya komunitas ya, kita merasa tidak sendiri, ternyata banyak teman-teman kita yang seperjuangan dengan kita. Jadi makanya merasa lebih menjadi pilihan lah. 12 tahun laki-laki. Peranan pemerintah sejauh ini yang saya rasakan baik. Baik maksudnya itu seperti adanya pendamping masyarakat yang turun ke lapangan ya, mengecek anak, terus untuk bantuannya dan juga respon. Bantu khusus untuk anak ibu dan pemerintah ada nggak? Ada, kursi roda dari dina sosial secara pribadi. Keluarga besar komunitas pangsus ini merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial di Kota Padang. Pasukan anak berkebutuhan khusus atau pangsus ini didirikan pada tahun 2023 oleh sekelompok orang yang mayoritas ibu-ibu. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Arawir Kariwi, National TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!